Halo sobat semua, ketemu lagi dengan video saya, Heri Channel Untuk masuk ke video berikutnya, tidak ada salahnya, jika Anda like, subscribe, and share Terima kasih Nah, sekarang ini kita akan mencuci AC Panasonic ini, cuci turun Kenapa dia dicuci turun? Karena dia sudah kotor sekali, tidak bisa cuci di atas Nah, ini kotorannya seperti ini Kalau kotorannya seperti ini, dia tidak bisa cuci di atas, dia harus dicuci turun atau cuci overhaul Nah, ini banyak lendirnya ini Dia tidak bisa dingin maksimal, kadang dia netes Nah, ini tempat jalannya air ini tertutup lendir Nah, ini adalah bagian dalam dari evaporator Banyak lendirnya Nah, cuci turun ini biasanya 4 atau 5 tahun sekali Tergantung pemakaian Supaya AC bisa dingin maksimal Ini yang harus kita bersihkan Nah, seperti ini kotorannya Nah, seperti ini Ini nanti kita cuci dari depan, dari belakang Supaya evaporatornya ini Bisa plong dan tembus pandang Nah, ini kita hanya memakai sabun Tidak boleh memakai bahan kimia Nah, sekarang ini kita menyemprot bagian dalam dari evaporator Oh, ini lendir-lendirnya ini sudah mulai rontok ini Nah, ini sudah mulai rontok ini Sabun bodi dari indoor Panasonic 1PK ini Jadi sabun supaya kerak-keraknya bisa bersih, bisa rontok Nah, belakang bodi juga kita sabun semua Nah, sekarang kita percikkan bodi dari indoor ini Bodi dari indoor Panasonic Oh, kotorannya keluar semua ini Nah, sekarang ini evaporatornya ini sudah tembus pandang Ini nanti pasti bisa dingin maksimal Nah, ini sudah tembus pandang evaporatornya Nah, sekarang AC Panasonic ini sudah bersih Nah, ini juga sudah bersih Nah, ini penampungan airnya ini sudah bersih Oh, belakang AC juga Belakang dari bodi indoor ini juga sudah bersih Sekarang AC Panasonic ini sudah bebas dari jamur, lomut, virus, dan bakteri Nah, dan siap dipasang Nah, ini sekarang kita mengetes AC Panasonic ini Setelah dicuci turun Nah, kita tes posisi nyala Nah, pada tangan amper ini menunjukkan 3,6 Nah, pada manifold ini sekarang menunjukkan 160 PSI Nah, tadi sebelum dicuci turun dia menunjukkan 130 Nah, sekarang setelah dicuci turun atau dicuci overhaul Dia sudah normal ke 160 Nah, sementara ini kita tes Pada temperatur panas dari outdoor ini menunjukkan 42,6 derajat Celcius Nah, 42,6, 42,7 derajat Nah, ini sensor yang menunjukkan suhu panas Panas di outdoor ini Pada AC Panasonic 1 PK 42,7 derajat Celcius Nah, ini pipa yang 1 per 4 ini sudah berembun Nah, yang pipa 3 per 8 ini juga sudah berembun Berarti AC sudah mulai dingin Nah, sekarang ini AC Panasonic ini Sudah dingin Karena dia sudah dicuci turun Suaranya juga halus Nah, ini pada termometer digital ini Menunjukkan 17,2 derajat Celcius Nah, ini suhu yang keluar dari blower indoor Nah, berarti AC Panasonic 1 PK ini sudah normal Dia sudah turun lagi 17,1 Nah, sementara di setelan remote ini Dia setelannya 16 derajat Celcius Nah, nanti lama-kelamaan ini Dia pasti turun Nah, sekarang di 17 derajat Celcius Nah, cuci turun ini Cuci turun ini bisa juga disebut rahasia Mengungkap apabila AC Anda kurang dingin Atau dinginnya kurang maksimal Kadang sering netes Kalau dia tidak bisa cuci di atas Dia harus dicuci turun Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.